Sebanyak 162 jemaah calon haji asal kota Ambon dari kuota 165 orang dilepas penjabat wali kota Makassar, Bodewin Wati Mena. Pelepasan juga ditandai dengan penyerahan pataka kepada ketua rombongan dan penyerahan uang sakur sebesar 1 juta rupiah secara simbolis. Jemaah calon haji selanjutnya masuk asrama haji untuk bergabung dengan calon jemaah haji lainnya dari 10 kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi sendiri akan melepas gerombongan jemaah calon haji dari kota Ambon ke Embarkas, Makassar pada 23 Juni mendatang. Semua yang kita lepas hari ini berangkat menunaikan ke dunia Islam ini dengan baik lalu mereka semua kembali menjadi haji yang mabur. Kita terima yang kita lepas, kita berharap Allah menjaga lalu kembali seperti yang jemaah kita lepas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!